Di video kali ini saya akan memberikan trik kepada kalian yaitu cara terbaru mengembangkan akun Facebook di tahun 2022 Jadi walaupun orang tersebut tahu kata sanggi beserta nomor telepon atau email yang kita daftarkan di akun Facebook kita Orang yang akan membaca Facebook kita itu tidak akan semudah itu dapat melakukan atau dapat login ke Facebook kita Nah untuk kalian yang belum mengetahuinya dan pengen mengetahuinya kalian gak ada salahnya simak video ini Sampai selesai Seperti biasa sebelum lanjut ke tutorial untuk sahabatku yang baru menemukan channel ini Silahkan jangan ragu-ragu ya tekan tombol like dan subscribe-nya Terima kasih Oke langsung saja kita ke caranya Disini saja menggunakan Facebook klit ya Dan untuk kalian di luar pengguna Facebook klit atau Facebook biasa kalian bisa sesuaikan aja ya Karena biasanya untuk di bagian pengaturannya paling beda-beda dikit aja Kalian sesuaikan aja dengan Facebook yang kalian gunakan Setelah kita ke caranya Disini langkah yang pertama silahkan kalian klik di bagian garis 3 yang di pojok kanan atas Kemudian kita scroll Kita klik atau cari di bagian pengaturan ya Baik kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian pilih di bagian kata sandi dan keamanan Biasanya untuk Facebook klit ada di bagian menunya itu keamanan dan privasi ya Oke silahkan kalian sesuaikan aja dengan Facebook yang kalian gunakan Kita klik di bagian kata sandi dan keamanan Kemudian untuk selanjutnya kita scroll Dan kita klik di bagian menggunakan autentikasi dua faktor Kita klik Nah disini Facebook sendiri menyarankan ya Ini ada keterangan aplikasi autentikasi direkomendasikan Kemudian ada pilihan pesan text SMS Jadi kita bisa memilih bebas ya Bisa kalian mau menggunakan aplikasi autentikasi Atau juga lebih simpel kita menggunakan pesan text SMS Disini saya akan memilihnya dengan gunakan pesan text SMS Kita klik Nah disini saya sudah menyimpan satu buah nomor telepon Untuk mengamankan atau untuk mengaktifkan di autentikasi dua faktor Tapi disini karena saya keperluan untuk tutorial Di sini langsung saja saya klik di bagian tambahkan nomor telepon Kemudian kita klik di bagian lanjutkan Kemudian disini kita disuruh memasukkan nomor telepon Yang akan kita didaftarkan di autentikasi dua faktor ini Saya akan masukkan dulu ya untuk nomor teleponnya disini Kemudian setelah kita memasukkan nomor teleponnya langsung saja Kita klik di bagian lanjut Selanjutnya kita masukkan kode verifikasi yang dikirim lewat SMS Disini saya sudah mendapatkan kodenya ya Kita masukkan disini Kemudian kita klik di bagian lanjutkan Dan kita tunggu untuk ke proses berikutnya Oke bisa kalian saksikan ini dia Autentikasi dua faktor sudah aktif ya Jadi dengan trik seperti ini Orang yang mau masuk ke Facebook kita Walaupun dia tahu kata sandi beserta nomor HP yang kita daftarkan Orang tersebut tidak akan bisa masuk Sebelum orang tersebut memasukkan kode yang dikirimkan Oleh pihak Facebook ke nomor HP yang tadi kita sudah daftarkan Oke terima kasih Itu dulu mungkin untuk video kali ini Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih